The Power of Social Media kembali menunjukkan dampak positifnya setelah salah satu warga kurang mampu di kota Bandung Jotua Sinurat bertemu dan menerima bantuan secara langsung dari Menteri Sosial Risma Harini setelah sebelumnya yang bersangkutan mencoba menjual sepedanya hanya untuk membayar tunggakan sekolah anak-anaknya Jotua merupakan seorang pedagang mainan keliling dengan kondisi fisik yang tidak lagi sempurna usai mengalami stroke Langkah kaki, gerakan tangan, dan berkomunikasi sulit dia lakukan akibat penyakit tersebut Bahkan istrinya pun turut meninggalkannya pada 15 tahun silam dan kini Jotua hanya tinggal bersama anaknya Ardi Sinurat dikontrakannya Jalan Rancak, Kusuma, Cisaran, Tenkulon, Arca Manik, Kota Bandung Kehadiran Menteri Sosial Risma tidak lepas dari viralnya rekaman video di platform TikTok beberapa waktu lalu di mana Jotua tengah duduk di pinggir jalan sambil menawarkan sepeda yang menjadi alat transportasi hariannya supaya bisa membayarkan tunggakan sekolah anaknya Usai bertemu, Menteri Sosial Risma merasa bersyukur telah dibantu oleh aparatur wilayah terkait seperti Kelurahan dan Kecamatan khususnya mengenai data kependudukan Jotua yang telah diperbaharui sehingga pihaknya merasa terbantu dalam menyalurkan bantuan dari program pemerintah Kelak tidak hanya itu, dia juga turut mengapresiasi pihak sekolah yang telah menggratiskan iuran anak Jotua sehingga dapat menjalani pendidikan kembali secara normal Menteri Sosial Risma Menteri Sosial juga ucapkan terima kasih karena kemarin dari pihak sekolah telah menggratiskan dan terima kasih kepada seseorang yang dari laporan staf saya sudah membantu perunasan kewajiban sekolah putranya Selain itu, Jotua Sambung Mensos Risma selanjutnya akan ditempatkan di Pantiwiata Guna dengan harapan dapat mengurangi beban biaya tinggal seperti selama ini Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pulura, Pak Jaman yang sehingga keluar untuk data kependudukan Nah, kalau sudah ada data kependudukan maka kemudian akan sangat mudah untuk mengakses bantuan pemerintah Nah, itu yang pertama saya ucapkan terima kasih Nah, kedua saya juga ucapkan terima kasih karena kemarin dari sekolah, ya sekolah juga sudah menggratiskan dan terima kasih kepada seseorang yang saya dari laporan staf saya sudah membantu untuk perunasan kewajiban sekolah Sementara Jotua merasa bersyukur karena telah dikunjungi oleh Mensos Risma Terlebih, beberapa masalah yang dialaminya langsung dibantu oleh pemerintah Kendati telah dibantu Jotua mengaku tetap akan berusaha berdagang mainan guna memenuhi kebutuhannya serta putra sematawayangnya Dalam kunjungan ini, selain memberikan fasilitas tempat Mensos Risma juga turut memberikan bantuan sekolah gratis hingga selesai sebako barang dagangan berupa mainan uang dan sepeda Yona Kurniawan, Bandung TV